Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah yang pengikut, mengikuti Sehingga kalau misalnya pengikut ini tidak percaya 100% kepada Pemimpinnya, maka hampir Dipastikan organisasi itu Tidak akan berjalan Nah, ini betapa Sosok Abu Bakar Asidik itu Percaya betul, 100% Kepada baginda Rasulullah Muhammad Itu yang pertama Nah, yang kedua adalah Sosok Abu Bakar Asidik R.A. ini adalah Seseorang yang sangat tegas Karakternya sangat tegas Jadi, kalau itu sudah Diatur di Al-Quran Sunnah Rasulullah Maka, beliau akan menjalankan itu Tanpa ada keraguan Tanpa ada bab ibu lagi Beliau akan dengan tegas Melakukan itu Contohnya apa? Contohnya saat Sahabat-sahabat beliau Ataupun bukan sahabat, kaum muslimin Di suatu daerah, menolak Membayar jakat Oh, iya betul Nah, beliau sampai Menyantakan bahwa Kalau misalnya kaum muslimin Tidak bersedia membayar jakat Tidak menaati apa yang sudah Diperintahkan oleh Allah Dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Maka akan diperangi Sampai diperangi Padahal boleh jadi Waktu itu mungkin Kondisinya berbeda Ada yang kondisinya Tidak punya uang Beliau jadi Kemudian sudah Hal-hal tertentu Dalam suatu daerah itu Mungkin memang secara kewajibannya Tidak bisa membayar jakat Namun ketegasan beliau Ya harus membayar jakat Yang mampu Begitu Sesuai dengan hitungan dari Kewajiban untuk Apa? Nisab jakatnya Sampai diperangi Begitu Jadi ketegasan beliau Sebagai pemimpin juga Apa? Jadi ada dua sisi beliau ya Abu Bakar Di satu sisi beliau lembut Tapi di satu sisi juga Kalau itu memang sudah Diperintah Allah dan Rasulnya Tegas sekali mungkin Iya Betul Nah yang ketiga Dari sosok beliau ini Yang kita bisa Tarik pelajarannya adalah Bahwa Abu Bakar Asidik Ini Seorang yang sangat bertanggung jawab Tadi pertama adalah Jujur Jujur Yakin bahwa apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad Benarannya Benar adanya Dan ini 100% Wahyu dari Allah Yang kedua Tegas Yang ketiga adalah Tanggung jawab Tanggung jawab Nah Ini ada kisah menarik ini Di awal-awal Beliau memegang Kholifahan Sebagai pemimpin kaum muslimin Waktu itu Belum ada Keputusan Ataupun usulan Bahwa beliau digaji Dari Baitulmal Baitulmalnya kaum muslimin Sehingga beliau Saat pulang ke rumah Kemudian menanyakan Kepada istrinya Apa yang bisa dimakan hari ini Ternyata Sudah tidak ada tuh Makanan yang bisa dimasak Maka pagi harinya Beliau karena Sangin bertanggung jawab Terhadap Maisyah keluarganya Mata penjara keluarganya Seorang kholifah ini Abu Bakar Asidik ini Jualan Padahal seorang kholifah Seorang kholifah Sehingga ke pasar Sehingga saat beliau Jualan di pasar Kaum muslimin datang Untuk meminta Arahan Kejelasan Gitu ya Pelayanan Terhadap Apa persoalan yang dihadapi Beliau ternyata di pasar Begitu Nah sehingga waktu itu Umat islam Mewakilkan kepada Abu Bakar Mewakilkan kepada Umar bin Khattab Raudi Al-Bohan Untuk mencari Abu Bakar Ternyata ketemu di pasar Dan beliau Sampaikan Kalau Engkau ya Kalau warisidin Jualan di pasar Terus siapa yang melayani Umat islam Sehingga waktu itu Umar bin Khattab Raudi Al-Bohan Mengusulkan Agar Apa Agar Abu Bakar Mendapatkan Gaji dari Betul Mahal Nah Kemudian Singkat cerita Pada saat Beliau Wafat Mewafat Beliau titip pesan ini Titip pesan Kepada putrinya Siti Aisyah Raudi Al-Bohan Bahwa Kalau Saya meninggal Kata Abu Bakar Rasidik Kalau saya meninggal Harta Titipan kaum muslimin Dari Batul Mahal itu Ada tiga Satu Adalah Kuda Permadani Kemudian yang ketiga Adalah Pelayan Beliau menyampaikan Bahwa Kalau saya meninggal Ini tolong Tiga harta Titipan kaum muslimin ini Serahkan ke Umar bin Khotab Sehingga Karena beliau sangat bertanggung jawab Luar biasa Harta terakhir Yang berupa Kuda Permadani Kemudian Pelayanannya itu Dikembalikan kepada Umar bin Khotab Karena sebagai Penurusnya Dan Kepada Umat islam Nah yang menarik Yang Jian juga Tadi dapet Bagaimana Abu Bakar Rasidik ini Sangat hati-hati Terhadap Harta Umat Terhadap Harta pribadinya Sampai tadi Saya pilih di rumah juga Sudah tahu Sampai jualan Iya betul Nah tapi kalau bisa kita lihat nih sekarang ya Pak Fenomena juga banyak Para pemimpin justru Agak tercampur aduk gitu ya Iya Uang negara masuk ke sahabat pribadi dan lain-lain Nah kira-kira yang bisa kita pelajari dari Abu Bakar Kenapa bisa seperti itu Apa keyakinannya Iya Jadi begini Kalau misalnya seorang itu Yang sudah memiliki keyakinan yang sangat kuat Maka harta benda itu Tidak di hati Mas Tapi ada di tangan gitu Jadi Dititipin harta benda Namun karena tidak dibawa ke hati Kalau hilang gak sakit hati Kalau mencari juga Tidak dengan Sampai pusing Sampai Wah sampai All out begitu ya Jadi itu menjadi bagian ibadah saja gitu Tapi yang penting saya menerima Saya di tangan begitu ya Itu untuk mudah mengeluarkannya Kenapa? Karena sudah dibingkir dengan keimanan Dan meyakini bahwa Dunia ini Hanya sebagai perhiasan Tempat kita mampir saja Bukan sebagai Tujuan Nah Akhirat Tujuannya Yaitu Berkumpul dengan Keluarga di surga Dan bisa Berjumpa dengan Pencipta kita Allah SWT Berkumpul dengan Rasulullah Baginda Rasulullah Muhammad SAW Jadi begitu Kalau sudah punya keyakinan seperti itu Insya Allah Mudah Hanya ini Teman-teman Ini Mudah mengucapkannya ya Tapi Masya Allah Kalau kita mau latihan Mau riadoh Begitu ya Bagaimana untuk melepaskan Dunia Harta Itu ya Mulai Jangan Nunggu nanti Kalau sudah banyak uang Nunggu nanti Kalau sudah kaya Mulai dari sekarang Latihannya Punya uang 100 ribu Setiap bulan Dipotong Mungkin 10 ribu 10 persen Terus nanti Kalau misalnya punya uang Berapa lagi Latihan Dipotong Untuk sedekah Dan memang Kayaknya harus dipaksakan tadi Apa kayak Abu Bakar itu Jakat memang harus dipaksakan Kayaknya Ya Kita harus punya Kominmen diri Punya target Untuk bisa Bersedekah Bahkan Jakat Merupakan kewajiban Karena itu Yang orang lain Yang kaum du'afa Yang 8 asnaf Itu ada di kita Kita tahu juga Peninggal Rasulullah Sallam Belau kan yang jadi Imam Dalam urusan Sholat Tapi yang menarik Yang mungkin Nanti juga Sama Pak Gatot Bisa bahas Bahwa Dipilih Nyabu Bakar Itu salah satunya Adalah karena Belau itu Ditunjuk sebagai Imam sholat Jadi apakah ini Kalau gian Refleksikannya Itu Apakah umat itu Melihat Oh ternyata Imam sholat Masalah yang Akhirat itu Abu Bakar Memimpin Apalagi dunia Jadi seakan-akan Urusan sholat itu Lebih besar Dan urusan dunia Nah kadang mungkin Hari ini Kredibilitas Seorang pemimpin Kadang gak dinilai Dari sholatnya Gimana menurut Bapak Ya Ini menarik nih Pertanyaannya nih Sahabat Jadi begini Kenapa Sholat itu Menjadi Ukuran pertama Seseorang Yang ditunjuk Sebagai Pemimpin Bahkan Ukuran imam Juga ada tuh Bacanya paling bagus Yang hafalannya Paling banyak Kemudian Kalau ini ada Dua-duanya nih Yang lebih tua Ada urutannya Kemudian Yang memiliki Pemahaman Islam Lebih banyak Jadi Fikih Kemudian Akhlak Dan akidahnya Yang lebih kuat Begitu ya Itu biasanya Dipercaya Untuk menjadi imam Di samping Memang Bacanya bagus Hafalan juga Lebih banyak Dan Sejujurnya bisa Lebih tua Dibandingkan yang lainnya Nah Karena Sholat ini Menjadi Tiang agama Jadi Kalau misalnya Seperti bangunan ini Bangunan ini Terdiri dari Berbagai tiang nih Pojok Kiri Kanan Tengah Begitu ya Nah Kalau tiangnya Tengah ada Bangunan Tengah ada Roboh Nah Sholat itu Adalah Tiang agama kita Islam Sehingga Kalau misalnya Islam itu Akan tegak Maka Dirikan dulu Tiangnya Nah Sholat 5 waktu Itu adalah Tiangnya Minimal Belum Sholat-sholat Yang lainnya Nah Kalau misalnya Seorang itu Tiangnya sudah Kokoh Kemudian Dia Perbaiki Kualitas Tiangnya Perbanyak Tiangnya Maka Bangunannya Itu akan Semakin besar Dia akan Semakin besar Semakin nyaman Untuk Dihuni Untuk orang Bertaduh Di situ Jadi Secara Secara tidak langsung Seorang pemimpin Yang memperbaiki Sholatnya Memperbaiki Tiang bangunannya Maka sebenarnya Dia memperlebar Kapasitas nih Untuk orang Bisa bernaung Di situ Komunitasnya Bisa berinteraksi Begitu Dengan nyaman Dengan enak Dan Biasa selamat Insyaallah Begitu Nah Kalau misalnya Kita Tidak bisa Memperbaiki Sholat Kualitas Sholat kita Itu masih Kurang bagus Nah bagaimana Mungkin Bangunan yang Kita mau dirikan Itu Bisa untuk Tempat bernaung Untuk bernaung Diri kita Sediri aja Jadi belum bisa Nah sahabat Nah sahabat Nah sahabat Semua Itu beberapa hal Yang bisa kita Bahas Sebenarnya banyak sekali Ya Pak Cuman Nanti kita akan Lebih banyak lagi Bahas dengan Pak Gatot ini Nah tadi kita juga Sudah bahas banyak nih Salah satunya Dari seorang Abu Bakar Rasidik Bagaimana Begitu tegasnya beliau Ketika mendapat perintah Dari Allah dan Rasulnya Bagaimana juga beliau Sangat jujur Mempercayakan Ketaatannya Kepada seorang Pemimpin Belum lagi beliau Juga tadi sempat dibahas Ya oleh Pak Gatot Bagaimana beliau ini Sangat-sangat bertanggung jawab Dan hati-hati Terhadap Urusan dia pribadi Sebagai Pemimpin keluarga Maupun sebagai seorang Muslim Maupun sebagai Seorang Khalifa Nah insya Allah Saya pilah di rumah Kita akan Banyak lagi Bincang-bincang Dengan para bintang Tamu kita yang lain Tapi Untuk episode kali ini Kita kayaknya Udah ada di ujung Pembahasan nih teman-teman Tapi jangan khawatir Kita akan ketemu lagi Di episode-episode selesai So jangan kemana-mana Stay tune Di bincang-bincang Asik kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax